Intro Bareng ilegal, jajaran potres Tanjap Timur amankan 26 dus minuman dan 23 dus keramik. Sebanyak 26 dus minuman luar beralkohol berbagai jenis merek dan 23 dus keramik tanpa dokumen yang lengkap berhasil diamankan pihak Polres Tanjap Timur pada tanggal 11 Juli 2022 lalu. Setelah mendapatkan informasi, Polsek berbak dengan dibantu Satres Krim Polres Tanjap Timur menahan sebuah mobil Dehatsu Grand Max BH8612MO dan tiga tersangka berinisial S, I, dan H. Isi mobil tersebut berupa minuman beralkohol dan keramik tanpa dokumen yang lengkap. Penangkapan tersebut tepatnya di dusun penyengat Kelurahan Simpang Kabupaten Tanjap Timur. Kapolres AKBP Andi Emisan Usman menjelaskan, barang tersebut dibawa dari Kepulauan Batam dengan menggunakan jalur air. Sampai ke Jamatan Sadu, tiba di Jamatan Sadu barang tersebut dibawa dengan mobil Dehatsu Grand Max untuk menuju ke Provinsi Jambi. Menurut Kapolres, barang-barang tersebut akan diperjual belikan di Kota Jambi. Jadi barang ini untuk pengakuan sementara yang kami dalami dari software tersebut mengatakan asalnya dari Batam kemudian akan dibawa ke Kota Jambi untuk diperjual belikan. Untuk tempatnya, sementara kami dalami kemana saja lagi sementara proses pengambilan di Trangga oleh tiga orang tersebut. Dekat-dekat perlu ketahui bahwa dalam hal ini kami sudah berkoronasi dengan Bia Jukai untuk pelimpahan permasalahan yang kami limpahkan kepada Bia Jukai untuk penahan lebih lanjut. Selanjutnya, barang-barang tersebut akan diserahkan ke pihak Bia dan Jukai Provinsi Jambi untuk diperiksa terkait barang-barang ilegal tersebut. Polres Tanjab Timur selain menyita mobil BH8612MO, minuman beralkohol dan keramik juga mengamankan ketiga tersangka, S, I, dan H. Saat ini ketiga tersangka mendekam di Mako Polres Tanjab Timur. Terkait pasal yang dikenakan, Polres Tanjab Timur masih menyelidiki kasus tersebut bersama Bia dan Jukai Provinsi Jambi. Ketiga tersangka adalah asli warga Kabupaten Tanjab Timur, tepatnya di Kejamatan Sadu. Masalah hukum yang terkait dengan maklumat bidana ini, kepada barang buku ini akan kita lakukan penelitian terlebih dahulu. Jika nanti terbukti mengandung terserti dananya, kita akan dikatkan langsung ke tiga penyelidikan. Sudah bisa kita pastikan tanpa dokumen, bukan tanpa dokumen, tapi ini adalah merupakan minuman dari luar, X-In-4. Jadi, setiap minuman yang mengandung terserti lakohol, dia harus dilekati dengan pita cukainya. Nah, sementara saat ini bisa kita lihat bahwa di sini tidak dilekati pita cukainya, akan dikatakan polos. Dari Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Suryata Ginting, Tribrata TV melaporkan. Terima kasih.